Aku ditawari, justru itu, aku tuh kemarin gitu, aku dijemput ke rumah, jam 8 pagi, katanya aku dijanjiin, selalu kerja nanti di luar negeri, Gajirnya menjanjikan 20 juta sebulan, siapa sih gak tergiur ya kan, ya kau maulah, kate gue gini, kerja gue ngapain, dia ngurusin ibu Panti dah yang tua-tua itu. Lu bukan restoran? Bukan, jadi gue kerja ngurusin itu, nenek-nenek yang udah tua, kalau gue nyoboh lah, gajiin 20 juta sebulan. Gue maulah, jadi hari ngurusin ibu Panti dah, saya ini belum ikut tuh, malah bawa bapaknya, gue sekolah perbeda gitu. Lah, ibunya dari mana? Eh, namanya siapa? Sarwiem. Sarwiem dari mana? Kampung? Oh, dari Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa, pokoknya berkawal di mana. Oh, udik ya. Ya, betul mah, kalau banyak-banyak yang mau berangkat ke negeri itu orang-orang kampung. Iya, saya jemput ceritanya itu sama bapak-bapak gitu, Pak. Cakep enggak? Ya, cakep lumayan lah gitu. Lalu gue kade alatak. Ada hidungnya, kalau nggak hidungnya bisa napas dong. Gede dong? Panjang. Gede panjang. Apanya? Buat. Ya, masih hidung. Oh, hidungnya. Kalau hidung-mancung dibilang panjang. Dia kalau taunya panjang-panjang. Iya, kalau bengkok? Yang bengkok mah orang sana. Orang itu. Paling hitam. Tapi udah pernah ngerasain Sarwiem. Masih hidung. Iya. Mudah dulu. Waktu gue masih mudah. Sekarang kan gue udah tua. Ya kan? Mungkin enggak ada dirinya kalau udah tua. Tidak ada. Jadi gue sekarang pokoknya... Bukan tua, bukan tua dong. Senior. Senior, iya. Iya. Jadi gue tuh... Maksud gue tuh... Ah, gue begitu mulu. Gue capek ya. Karena gue kerja aja. Walaupun sedikit tinggal. Gak apa-apa deh. Dua tahun gue berkontak di sana. Mungkin gue punya duit ya. Pokoknya di luar negeri itu... Cita-citanya pengen... Menghasilkan uang. Menghasilkan duit. Gue banyak. Gue pulang ke kampung. Ke desa. Gue banyak duit. Bisa tau. Kasih orang tua. Emang baga-baga saudara gitu. Terus di sana di... Ceritanya gue dibawa. Ceritanya gue bapak itu gue. Atau itu dibawa. Gue naik bus. Terus... Oh dari... Dari... Dari Jawa itu di naik bus. Di bawa gue naik bus. Gue kira kalau naik bus. Nggak. Gue dari Jawa dari rumah tua. Ya kali ke luar negeri naik bus. Gue dibawa ceritanya ke Jakarta. Inap semalaman tuh ya. Di mana tuh? Di Jakarta. Oh diinepin di penginapan apa di hotel. Di penginapan kayak rumah-rumah begitu kayak rumah. Di base camp ya. Di base camp gitu ya. Bukan. Kayak rumah biasa. Kayak rumah gimana sih kayak rumah-rumah. Penampungan. 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 Banyak temen-temen yang lain. Enggak. Cuma ada tiga orang doang. Ceritanya kalau mau. Terus sebuah. Iya gue juga bingung. Terus? Nah udah gitu. Udah gitu. Gue udah tuh. Nidur disitu gue malam-malam gitu kan. Terus dia kasih makan gue tuh. Nasi bungkus. Yang lain ketiga juga. Yang ketiga juga katanya mau keluar negeri gitu kan. Sama seperti... Cantik enggak? Cakep-capep lumayan lah gitu. Jumurnya dari gue. Iya. Yang jelas lah. Kita langsung kita berangkat ke airport. 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 Iya. Airport. Airport gitu kan. Air muncrat kita. Air muncrat. Terus naik pesawatnya gemeteran enggak? Naik pesawatnya gemeteran enggak? Gue naik pesawat gemeteran. Baru kali itu gue naik pesawatnya. Gue takut. Itu kan enggak muang kok. Muang gue. Makanya gue kresek. Kalau kresek gue. Takut kemuntah-muntah kayak naik bis itu aja. Kemarin aja gue dari kampung bawa ubi gue. Ubi mentah. Gue suka muntah kalau naik bis. Makanya gue bawa ubi. Karena orang tua bilang. Katanya kalau misalkan kita naik bis buang muntah. Makan ubi. Gue makan ubi mentah. Berarti. Pas di malem-malem itu. Diapain tuh? Nah gue udah sampai kesana. Udah sampai. Gak tau tuh hotel apapun. Ngeri deh gitu kan. Gue bukanya dikasih kerjaan. Bukanya ditemui sama ngajikan gue gitu. Eh malah gue kayak orang dijual. Tau enggak gue ya. Lah tua tua masih dijual. Nah kok lah. Gue juga gak tau. Kayaknya dijual terus gue. Gimana sih? Gue kayak orang di kantri gitu. Gue dikasih minuman. Gue dikasih minuman. Dikasih minuman. Dikasih minuman. Suruh minum. Makan. Gue atau tiba-tiba minuman. Minuman gue ngeminum. Kayak rasa jeruk itu. Terus-terus. Makan orang kampung. Menyemani pun serga. Gue minum bagi sini. Nah itu gue lemes tuh. Lemes tuh. Lemes kan ngantuk. Gak berdaya gue. Lemes. Tau-tau gue paginya. Gue udah gak pakai apa-apa. Gue cuma ditutupin selimut doang. Selimut juga udah. Selimut udah kayaknya. Selimut tetangga ya. Selimut tetangga ya. Selimut tetangga ya. Gimana nyanyinya selimut tetangga? Duhai kepujaan. Duhai kepujaan. Duhai kepujaan hati. Gitu bukan? Bukan. Selimut. Itu larang ditakjanya. Tidak tahu. Tidak tahu. Gitu? Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Gini. Gini mulai. Merdengar selalu. Asyik. Asyik. Katanya karena dia kan orang baru. Iya. Tapi kok kata udah tahu bisik-bisik tetangga. Makanya ini sebenarnya yang nipu tuh dia. Apa ya? Apa yang nipu tuh dia apa? Sebenarnya dia nipu. bukan yang bawah itu ditipu sama dia alasannya masih iya alasannya masih alasannya masih perawan masih senggel taunya udah senior gue pagi-pagi tinggal selimut doang selimut berkerak pakai itu kali pakai powerku jangan-jangan iphone kali ya tapi seinget malam berasa ya berasa cuman gua mau ngomong mata gua nggak bisa dibuka karena saking menikmati iya berarti kan nih yang nipu dia di depannya orangnya luar negeri luar negeri luar bego polos iya terus tahu-tahu pagi-pagi ini pada pada lengket tinggal sakit persi balik selimut ada duit ada duit rupiah Oh berarti dia muda juga tumpahnya jangan-jangan dia siluanya berniat-berni rorot jauhan rorot mendut-kai Rorong mendut haus berarti siang bener bukan dia ditipu dia nipu orang boros-boros dia haus-haus minum emang udah gua cukur jadi polos haus haus-haus minum dia gua haus, satu aja gua minuman aja berbiji-biji gua coba minumnya saking hausnya gua tuh, lihat ini sampe rumput tetangga aja gua kantongin oh ini buat obat kuat ya buat kuat, nanti di rumah gua rebus ya kan, akhirnya gua cembok gua minum sekalian gua campurin karbit di cembok, di cembok gua nih aku dari cembok, di minum harusnya kembali, enggak ada cembok kalau gua, harusnya dari mulutnya baru, cemboknya ada yang merah-merah juga cembok dulu, baru mulut begitu lah orang polos iya, orang polos berarti di gilir berapa orang untuk pekerja? kayaknya ada 7 orang atau 8 gitu oh, di gilir sama 7 oh, karena gua, berasanya kok beda-beda gitu kan gua tau, berasa, tapi membuka mata gua molek susah mungkin obat biusnya tajam, banyak kali ya bukan obat bius, saking kenaken hahaha saking kenakannya lu, kayak gimana? iya iya jadi pura-pura dari kampung, dari desa bener gua tidur gua dikasih minuman air jeruk tiba-tiba gua ngantuk, lemas tau-taunya gua pagi-pagi di kamar mending kalau tempat diri cakep ya ampun tempat ini banyak pembila hahaha jadi iya, bukan lori tahu-tahunya di gua sekarang aja masih perih masih perih masih perih masih ngeberdata aja tuh lu lihat gua masih nembus enggak masih? masih ada percak-percaknya? ada sih oh coba lah percak-percak ada nggak? oh udah nggak ada sih, udah kan udah lulap cuy iya, tapi kan takutnya masih rempas dia nyender oh ya lu nyender oh ya lu nyender ya iya 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 dia duduknya gua dinding itu dinding pemisah dinding pemisah itu gua takutnya jebol itu yang gua takutin ini kan belinya dimana? pabriknya nggak ada ada pabrik gimana? enggak? pabrik semen? eh, pabrik semen iya pabrik semen semen nanti tuh banyak tuh iya cerita begitu jadi gua keluar negeri itu jadi gua nggak jadi kerja ngurusin panti jompo gua nggak jadi ternyata